Intro Halo Sobat Belajar Semua Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah, Bangun Datar. Selamat belajar, dan terus semangat. Adakah yang tahu, apakah bangun datar itu? Bangun datar adalah, bidang datar yang dibatasi oleh garis. Garis tersebut, dapat berupa garis lurus atau lengkung. Bangun datar, dibuat pada permukaan datar. Bangun datar, hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Berikut, ciri-ciri dan sifat bangun datar. Persegi Persegi adalah, bangun datar dua dimensi yang memiliki bentuk pada keempat rusuk yang sisinya sama panjang, dan memiliki empat sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Ciri-ciri dan sifat bangun datar persegi, antara lain. Memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Memiliki dua diagonal yang sama panjang, keduanya saling berpotongan dan membentuk tegak lurus serta membaginya menjadi dua bagian sama panjang. Memiliki empat sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat. Memiliki empat sumbu simetri lipat. Memiliki empat titik sudut. Memiliki empat sumbu simetri putar. Persegi panjang Persegi panjang adalah, suatu bangun datar dua dimensi, yang memiliki dua bentuk pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar. Memiliki empat sudut siku-siku dengan panjang sisinya yang berhadapan sama panjang. Ciri-ciri dan sifat bangun datar persegi panjang, antara lain sebagai berikut. Memiliki empat sisi, di mana kedua sisi tersebut saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Memiliki empat sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat. Memiliki dua diagonal atau garis melintang yang berpotongan menjadi dua bagian yang sama panjang. Memiliki dua sumbu simetri lipat. Memiliki dua sumbu simetri putar. Memiliki sisi-sisi persegi panjang yang saling tegak lurus. Lingkaran Lingkaran adalah, bangun datar yang tersusun dari kurva dengan jarak yang sama, atau dapat dikatakan sebagai garis melengkung sempurna yang memiliki titik pusat. Ciri-ciri dan sifat bangun datar lingkaran, antara lain. Memiliki jarak pada tepi garis ke titik pusat yang biasa disebut dengan jari-jari atau dilambangkan R. Memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tidak terhingga. Memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Memiliki satu titik pusat. Memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran. Memiliki diameter yang konstan. Segitiga adalah, bangun datar geometri yang mempunyai tiga sisi berupa garis lurus dengan tiga sudut. Ciri-ciri segitiga sama sisi. Memiliki tiga sudut yang sama besarnya, yakni 60 derajat. Memiliki tiga sisi yang sama panjang. Memiliki tiga sumbu simetri lipat. Memiliki tiga sumbu simetri putar. Ciri-ciri segitiga sama kaki. Memiliki satu sumbu simetri lipat. Memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Memiliki satu sumbu simetri putar. Ciri-ciri segitiga siku-siku. Memiliki satu sisi miring. Tidak memiliki sumbu simetri lipat. Memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Tidak memiliki sumbu simetri putar. Salah satu sudutnya, yaitu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Menggunakan rumus Pitagoras dalam mencari panjang sisi miringnya. Ciri-ciri segitiga sembarang. Memiliki tiga sisi tidak sama panjang. Memiliki tiga sudut yang besarannya berbeda. Tidak memiliki sumbu simetri lipat. Memiliki satu sumbu simetri putar. Demikian tadi, video pembahasan tentang bangun datar. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu di video berikutnya.